Assalamu'alaikum, di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu SRS dan SKPL. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, apa itu SRS? SRS merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien dan hal-hal yang dapat disediakan oleh vendor atau perusahaan yang di-outsource. Tujuan dari SRS Tujuan dari SRS yaitu membantu pihak ketiga memperkirakan biaya dan waktu pengerjaan. SRS juga dapat membantu kepada developer dari pihak ketiga untuk menentukan teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Berikut ini adalah isi dokumen SRS. Dokumen SRS berisi 8 isi. Yang pertama yaitu project overview. Yang kedua yaitu tujuan dari software yang akan dikembangkan. Yang ketiga, deskripsi software secara keseluruhan. Yang keempat, berbagai fungsionalitas yang ada di dalam sistem. Yang kelima yaitu performa software dalam tahap produksi atau production stage. Yang keenam yaitu kebutuhan non-fungsional dalam sistem. Yang ketujuh, external interface atau hubungan interaksi software dengan perangkat yang lain. Dan yang terakhir, batasan dari desain atau gambaran yang akan dijalankan oleh sistem. Manfaat dari SRS. SRS memiliki manfaat yaitu sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang dibuat. Selanjutnya, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana pencatualan. Dan yang terakhir, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dari SRS. Keuntungan yang pertama yaitu SRS ini dapat menguraikan definisi masalahnya. Dan SRS ini juga dapat menguraikan masalah dengan tepat menggunakan cara yang tepat. Nah, kemudian yaitu, disini saya akan membahas mengenai hal yang perlu dipertimbangkan dalam usun sebuah SRS. Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu standar kebutuhan SRS yang berformat sebagai IEEE. Kemudian yaitu terdapat sifat SRS yang perlu dipertimbangkan. Kemudian lingkungan SRS dan juga karakteristik SRS. Kemudian juga ada lagi yaitu, ini merupakan standar dari kebutuhan SRS yang memiliki perpat IEEE. Jadi yang pertama itu introduction. Yang berisi informasi mengenai spesifikasi, baik mengenai definisi, tujuan, serta pengelolaan secara umum mengenai SRS. Kemudian general description. Itu berisi penjelasan mengenai perspektif fungsi produk. Kemudian specific description, yaitu berisi penjelasan mengenai kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Kemudian appendix dan index, yaitu yang berisi lampiran-lampiran yang diperlukan dalam spesifikasi dari software yang akan dibuat. Kemudian hal yang kedua yaitu sifat SRS. Yaitu yang antara lain seperti fungsionalitas antara muka eksternal, performansi, atribut, dan batasan perancangan. Hal yang selanjutnya yaitu lingkungan SRS. SRS ini yang menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan juga customer. Maka satu dokumen SRS ini harus memenuhi secara cara berikut. Yang pertama yaitu dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua dijelaskan dengan simpel dan siderana. Yang ketiga dapat dilakukan validasi serta tes seperti reliable dan juga tes aksesabel. Dan juga dapat ditelusuri kembali. Kemudian karakteristik SRS yang baik dan benar. Ini juga merupakan hal yang perlu dipersembangkan. Yang pertama yaitu prioritas penting dan stabilitasnya. Kemudian SRS ini harus dapat diverifikasi. Kemudian juga dapat diidentifikasi dan juga dapat ditelusuri. Selain itu, karakteristik SRS yang baik ada juga sesuai standar. Jadi SRS-nya harus sesuai standar dari IEE. Kemudian tidak ambigu, lengkap, dan juga konsisten. Kemudian hal-hal yang harus diindari saat membutuhkan dokumen SRS. Hal yang harus diindari saat membutuhkan dokumen SRS ini ya. Seperti over specification. Atau melakukan penjelasan yang berlebihan serta berulang. Hingga menyebabkan tidak jelas. Selain itu juga ada unconsistensi atau tidak konsisten. Kemudian juga menuliskan mimpi yaitu hal yang tidak dapat dilakukan atau mustahil. Kemudian ambiguity atau tidak jelasan dalam kata-kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita membahas tentang apa itu SRS, dan apa manfaat dari SSS, kita akan beralih ke apa itu SKPL. spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi, untuk pertama kita akan membahas tentang pengertian SKPL. SKPL merupakan sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian dari SKPL, kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari SKPL ini. Tujuan dari adanya SKPL ini adalah SKPL bertujuan untuk mendokumentasikan rencangan perangkat lunak yang diinginkan dan disepakati oleh pengguna. Kemudian, tujuan dari SKPL berikutnya adalah mendokumentasikan kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang. Tujuan ketiga dari SKPL adalah memberi informasi berupa batasan-batasan dari sistem. Untuk tujuan keempat adalah sebagai sarana komunikasi antara pelanggan, pemakai, analis, dan perancang perangkat lunak. Untuk tujuan terakhir dari SKPL adalah acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan perangkat lunak. Setelah kita membahas tentang pengertian SKPL dan tujuan dari SKPL, kita akan membahas tentang manfaat dari SKPL. Manfaat pertama dari SKPL adalah memastikan kesamaan antara kebutuhan untuk pengembangan dengan kebutuhan yang ditulis dalam dokumen. Kemudian, manfaat selanjutnya dari SKPL adalah mendefinisikan kerangka kerja bersama untuk proses-proses pengembangan perangkat lunak. Manfaat dari SKPL adalah memperjelas peran dan antarmuka bagi para pihak yang terlibat dalam proses-proses pengembangan perangkat lunak. Manfaat selanjutnya yaitu adalah memperjelas jenis dan isi dari dokumen SKPL. Kemudian, SKPL memiliki manfaat mengenali tugas-tugas, tahapan-tahapan, ulang, dan dokumentasinya. Manfaat selanjutnya dari SKPL adalah belajar dari pendekatan praktis yang diterapkan di dunia industri. Kemudian, menghilangkan jebakan-jebakan dan persoalan seperti yang dialami di masa lalu. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Saudara Saurgi Sahab. Saya akan menjelaskan tentang kategoristik dari SKPL yang baik. Kategoristik SKPL yang baik sebagai berikut. Jadi, pertama, dia itu harus benar. Jadi, SKPL harus dianggap benar jika dan hanya jika setiap kebutuhan yang dilantum dalam dokumen adalah kebutuhan yang akan dipenuhi oleh perangkat lunak. Tidak ada kakas, tools, atau prosedur yang dapat menjamin kebenaran. Untuk membedikasinya, SKPL harus diperbandingkan dengan spesifikasi-spesifikasi yang mendahulinya. Misalnya, kontrak, request from proposal, system spesifikation, dan lain-lain. Kemudian, dia itu harus tidak ambigu. Jadi, SKPL itu tidak ambigu jika dan hanya jika setiap kebutuhan yang dilantumkan hanya memiliki satu interpretasi. Minimum kebutuhan dari setiap kategoristik produk akhir dijelaskan dalam satu istilah yang unik. Jika istilah sebut memiliki banyak arti, harus diberikan penjelasan. Jadi, SKPL tidak boleh membunuhkan baik bagi pembuat ataupun yang akan menggunakannya. Contoh penyertaan kebutuhan yang ambigu. Perangkat lunak full-an soft menampilkan data full-an di layar monitor dengan cukup cepat. Contoh yang lebih baik dari perangkat lunak full-an soft menampilkan data full-an di layar monitor dalam waktu maksimum tiga detik setelah permintaan tapi dan data diajukan submit. Jadi, harus tidak ambigu dan harus jelas. Kemudian, dia harus lengkap. SKPL adalah lengkap jika dan hanya jika sudah melibatkan dalam elemen-lemen berikut. Jadi, semua kebutuhan penting sudah tercakup menjadi performansi pada saat pancangan atribut atau antarmuka eksternal. Kemudian, jika ada spesifikasi yang telah menggunaikan kebutuhan eksternal dari rangka tunak kesangkutan, maka spesifikasi tersebut harus diacu atau dijadikan dasar bila ada spesifikasi tambahan. Kemudian, definisi semua jenis masukan pada berbagai situasi, baik untuk masukan yang valid ataupun tidak. Kemudian, referensi yang lengkap dari setiap gambar, stabil dan diagram pada SKPL, dan disertai dengan semua istilah yang digunakan dan unit yang digunakan sebagai pengukuran, bila ada. Kemudian, dia harus dapat diverifikasi. Jadi, suatu SKPL disebut dapat diverifikasi jika dan hanya jika suatu kebutuhan yang dinyatakan di dalamnya dapat diverifikasi. Suatu kebutuhan dapat diverifikasi jika dan hanya jika ada suatu proses yang tepat, proses efektif dan dapat dilakukan, limited, untuk memiksa apakah suatu produk rangka tunak tidak memenuhi kebutuhan. Jadi, secara umum, kebutuhan yang ambil tidak dapat diverifikasi. Kebutuhan yang tidak dapat diverifikasi, termasuk penyataan seperti berjalan dengan baik, berjalan dengan manusia yang baik, atau biasanya yang terjadi. Kemudian-kebutuhan ini tidak dapat diverifikasi karena hampir tidak mungkin mendefinisikan istilah baik atau biasanya. Contoh penyataan yang dapat diverifikasi seperti ini. Keluarga program harus diproduksi dalam 20 detik dan harus diproduksi lagi selama 30 detik. Termen tersebut dapat diverifikasi karena penggunaan istilah dan kualitas yang terupur. Kemudian, dia harus dapat dimodifikasi. Jadi, SKP dapat dimodifikasi jika dan hanya jika strukturnya memungkinkan setiap perubahan terhadap kebutuhan dapat atau dibuat secara mudah, lengkap, dan konsisten dengan mempertahankan struktur dan kekayaan yang digunakan. Kemudian, dia itu dapat ditusuri. Jadi, SKP dapat ditusuri atau traceable jika asal dari kebutuhan sudah jelas dan memberikan fasilitas untuk mengacu setiap kebutuhan dalam pengembangan masa depan dan perbaikan dokumen. Nah, ada dua tipe kemampuan penyusuran yang dianjurkan. Jadi, yang satu dapat disuri ke belakang atau backward disability, yaitu terhadap tahapan sebelumnya. Kemudian, yang kedua, dia dapat disuri ke depan atau forward disability, yaitu terhadap semua dokumen yang dibuat kemudian yang didasarkan pada SKPL. Kemudian, hal-hal yang perlu diadari. Hal yang perlu diadari saat pengembangan SKPL adalah over specification atau penjelasan berlebih dan berulang-ulang sehingga tidak jadi tidak jelas. Kemudian, tindakan penkonsitesi atau tidak konsintitas. Kemudian, ambugmiti dalam kata atau kalimat. Jadi, katanya ambugmitas. Kemudian, tidak terlalu memiliki dua arti. Kemudian, menuliskan mipi-mipi. Jadi, mipi-mipi itu maksudnya hal-hal yang tidak bisa dilakukan untuk dilakukan. Kemudian, aspek SKPL, dalam CS ada dua aspek yang harus bisa dilihat. Jadi, yang pertama, fungsi. Menjelaskan fungsi dari perangkat lunak digunakan untuk apa saja keperluannya, hifat lunak dan datanya. Kemudian, cara non-fungsi. Jadi, ada dependability, dan dematability itu ada reliability, mentability, security, dan integritas. Kemudian, harus ergonomi, performance, dan contraint. Sekian jelasan dari kelompok kami. Mohon maaf dari selakatan setelah yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.